Oke, hari ini kita akan belajar, di video ini kita akan bahas tentang ukuran penempatan Ukuran penempatan, ukuran penempatan Ukuran penempatan ini sebenarnya ada banyak, tetapi fokus kita hanya disini untuk pertemuan kali ini adalah tentang kuartil Ya, kuartil itu nanti kita, sebenarnya ada kuartil, ada persentil, dan ada yang namanya permil Dan ada desil juga, tetapi kita fokus sama kuartil dulu Kuartil dulu itu begini, ketika data tunggal, kita bahas ukuran penempatan hari ini adalah kuartil Nah, kuartil itu maksudnya itu data dibagi menjadi 4 Dibagi menjadi 4 Nah, kalau misalkan ada data, misalkan ada data dibagi menjadi 4, maka batasnya itu yang namanya kuartil Nah, ini namanya batasnya ini kuartil 1, ini kuartil 2, dan ini kuartil 3 Nah, ini nanti kita akan bahas Bagaimana cara menentukan nilai kuartil? Nanti ada data tunggal dan ada data berkelompok Yang pertama kita bahas tentang data tunggal Oke, untuk data tunggal, untuk mencari nilai kuartil untuk data tunggal itu, langsung kita ambil contoh saja Misal saya punya data, ingat datanya harus diurutkan terlebih dahulu dari yang kecil sampai yang besar Contoh yang pertama, saya punya contoh ini data 2, 3, 4, 5, 7, 9, 8 Di sini kan ada data Ada berapa data di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Berarti data di sini ada data ganjil Maka, yang tengah-tengah pasti ini kan Nah, ini namanya kuartil 2 Atau sama saja dengan median Kemudian ini ada data 3 ini, kita bagi Maka ini kuartil 1 Kemudian ini juga ada 3 ini, berarti kita bagi Ini namanya kuartil 3 Berarti kuartil 1-nya adalah 3 Kuartil 2-nya 5 Dan kuartil 3-nya adalah 9 Ini cara menentukan kuartil Data tunggal Data tunggal, kemudian kita lanjutkan lagi Contoh lagi, kalau ada data tunggal lagi Misalkan di sini ada 1, 3, 5, 6, 6, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke, sekarang datanya data genap Bagaimana langkahnya untuk menentukan kuartil Kalau seperti ini, maka begini Maka kita cari yang tengah-tengah kan antara 6 di sini Nah, antara tengah-tengah di sini Maka ini kuartil 2 Itu sama saja 6 tambah 6 dibagi 2 Berarti berapa? 6 Nah, ini adalah kuartil 3 Tengah-tengah antara 8 dan 9 Maka 8 tambah 9 dibagi 2 Berarti berapa? 8,5 Berarti kuartil 1-nya di mana? Antara 3 dan 5 Maka berarti kuartil 1 sama dengan 3 tambah 5 dibagi 2 Berarti berapa? 4 Nah, ini adalah cara menentukan Apa namanya? Nilai dari kuartil Ini kalau kuartilnya adalah kuartil data tunggal Kemudian setelah ini kita akan bahas tentang data kuartil Kalau dia kuartil-kuartil data berdistribusi frekuensi Nanti seperti apa? Oke Oke, kita akan bahas untuk distribusi frekuensi Tapi sebelumnya untuk data berdistribusi frekuensi ini agak-agak tricky sekali Ya, ketika nanti kita ada data berdistribusi frekuensi Data berdistribusi frekuensi ini bahaya Kalau data berdistribusi frekuensi maka gini Kuartil ke I itu sama dengan tepi bawah kelas kuartil Ditambah I per 4 dikalikan total frekuensi Atau saya tulis N aja ya Ini I per 4 N min F kumulatif sebelum kelas kuartil Dibagi dengan FI frekuensi Frekuensi kelas kuartil tersebut Dikalikan dengan panjang kelas Nah ini untuk data berdistribusi frekuensi Maka ini nanti kita akan belajar Sebagai contoh cermati contoh berikut ini Contoh berikut Cermati betul Tentukan K1 dan seterusnya Maka yang menjadi fokus kita adalah total frekuensi disini Maka total frekuensinya kita cari dulu Maka kita hitung berapa 4, 20, 37, 28, sama 11 Ini kita total itu berapa 4 ditambah 20, 24 24 ditambah 37, sama dengan 61 61 ditambah 28, sama dengan 89 89 ditambah dengan 11 berarti totalnya berapa 100 Berarti kita punya N nya disini adalah N nya sama dengan 100 Berarti langkah pertama Karena yang diminta adalah Tentukan K1 berarti kuartil 1 Maka kita tentukan Kalau letak kuartil 1 Letak kuartil 1 itu begini Letak K1 itu sama dengan Berarti K1 berarti letaknya itu Letaknya itu adalah 1 per 4 Dikalikan dengan siapa N plus 1 Kalau letak K2 Maka K2 per 4 plus 1 N plus 1 Berarti ini sama dengan berapa 1 per 4 100 tambah 1 Berarti berapa 101 dibagi 4 berarti 25,25 Berarti ada di data Berarti ada di data 25, sekian Ya kan? Itu untuk letak K1 Maka untuk mencari letak K1 di data ini berarti kan gini Kita cermati disini Ini 4 tambah 20 kan 24 Berarti kan data ke 25 ada disini Maka ini merupakan Ini merupakan Kelas kuartil 1 Maka Tepi bawah kuartil 1 nya berarti berapa 176 ini dikurangi dengan 0,6 176 dikurangi 0,5 Sama dengan berapa 175,5 Kemudian ini di bawah kuartil 1 Kemudian frekuensi kumulatifnya Atau FK nya Itu berarti ini Frekuensi sebelum kelas kuartil Karena kelas kuartilnya kan disini Maka berapa 4 tambah ini berarti 24 Kemudian frekuensi kelas I nya Adalah berapa 37 Dan kita masukkan Maka kuartilnya Berarti kena kuartil 1 Kuartil 1 sama dengan apa Tepi bawah Tadi tepi bawah kuartil 1 Ditambah dengan 1 per 4 Karena kuartil 1 Kalikan N Min FK Dibagi dengan FI Dikalikan dengan panjang kelas Panjang kelas itu 176 sampai 180 Itu ada berapa Berarti disini P nya ada berapa Kita lihat 176 177 178 179 180 Berarti berapa 5 Maka P nya 5 Maka dari sini kita akan dapatkan bahwa TB1 berarti berapa 175,5 Ditambah 1 per 4 N nya adalah 100 Karena totalnya 100 Dikurangi FK nya dari berapa 24 Dikurung disini kan Dibagi dengan berapa FI nya 37 Panjang kelasnya 5 Sehingga disini kita dapatkan bahwa Kuartil 1 Sama dengan 175,5 Plus 1 per 4 Kali 100 25 25 Dikurangi dengan 24 Dibagi 37 Nah ini dikali 5 Sama dengan berapa Sama dengan Maka jawabannya adalah 175,5 Plus 1 per 37 Dikali 5 Atau bisa saya tulis 175,5 Plus 5 Per 37 Cukup Sampai sini saja Itu Kalau yang ditanya Adalah Kuartil 1 Kalau yang ditanya Adalah Kuartil 3 Bagaimana Nah ini coba Ini saya copy dulu Kalau yang ditanya Adalah Kuartil 3 Maka Teman-teman semuanya Harus cermat Nah ini Kalau ditanya Soal ini Sekarang yang Kuartil 3 Langkah pertama Apa? Langkah pertama Kita harus Menentukan Letak Kuartil 3 Tadi Total N N nya apa? N nya Sama dengan 100 Berarti Letak Ki 3 Adalah apa? 3 Per 4 Kalau Letak kuartil 1 1 Per 4 Kalau Ki 3 3 Per 4 3 Per 4 Dari N Plus 1 Nah N Plus 1 Sendiri Berarti Ini 3 Per 4 100 Ditambah 1 Berarti 101 Berarti Berapa? 101 Berarti kan Disitu Sekitar 75 75 Ya Seperti itu Kan Ya Karena 25 Ya 75 75 Berarti Letaknya Dimana Maka 75 Ke 75 Seperti itu Maka Coba 4 Ditambah 20 Kan 24 Ditambah 37 Itu Berapa? 61 61 Kan Belum 75 61 Tambah 28 Berapa? 61 Tambah 28 Adalah 89 Berarti 75 Ada disini Maka Ini Adalah Kelas Kuartil Ketiga Maka Kelas Kuartil 3 Ada disini Maka Kita Cari TB3 Tepi bawah Kelas 3 Berarti 181 Batas bawahnya Dikurangi 0,5 181 Dikurangi 0,5 Sama Dengan 180,5 Kemudian Kita N nya Sudah Tahu Kemudian FK nya Sama Dengan Apa? Ini Sebelum Kelas Kuartil Berarti 4 Tambah 20 Tambah 31 Sama Dengan 61 P nya Tadi Panjang Kelas Panjang Kelas Itu 181 Sampai 185 Itu Ada Angka Berapa Saja Ada 5 Angka Kemudian Frekuensi Kelasnya FI nya Adalah Berapa? 28 Sehingga Kalau kita Mau Mencari Ki 3 Atau Kuartil 3 Maka Tepi Tepi Bawah Kelas Kuartil 3 Ditambah 3 Per 4 Dari N Dikurangi FK Per Berapa? FI Dikalikan Dengan Panjang Kelas Sehingga 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 Kita Bisa Menyelesaikannya Ini Tepi Bawah Berapa? 180,5 Plus 3 Per 4 N N 100 Berarti Disitu 100 Dibagi 4 25 25 Kali 3 Berarti 75 Dikurangi FK 61 Per FI Adalah 28 Dikalikan 5 Selesai Sehingga Jadinya Berapa? 75 Kurangi 61 Sama 6 180,5 Plus Ini Berarti Berapa? 61 Berarti 9 14 14 Kali 5 Per 2 8 Coret Coret Ini 2 Berarti 180,5 Plus 5 Per 2 5 Per 2 Itu kan 2,5 Bisa Dijumlahkan Berarti Berapa? 18 8 3 Selesai Saya kira cukup Untuk ini Nanti bisa Dicoba Dikerjakan Tugasnya Adalah Ini Silahkan Kerjakan Ini Ini ya Soal ini Silahkan Kalian nanti Kerjakan Di kelas Secara Individu Yang Kalian Cari Adalah Ki 1 Dan Ki 3 Oke Saya kira Cukup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh